bismillahirrahmanirrahim kalau menurut pandangan dari masyarakat Mambal ini kayak gimana? ya sih memang dari dulu kan udah terkenal angkar sih saya punya mic ya oh iya bener saya tidak mau saya tidak mau ayo kita lihat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kembali lagi bersama kita di catatan kalem catat dan lupakan oke di malam kali ini kita berada di lokasi jembatan mambalan kekri dan jembatan ini katanya mitosnya dulu itu angkar nah jadi disini kita bakal investigasi apakah mitos yang dulu itu masih ada atau enggak gitu oke di malam ini ini kita bersama 7 orang aja dari catatan kalem dan kita bakal semanar sumbernya langsung dari mambalan mas yudi bisa masuk mas yudi oke kita bakal tanya-tanya sedikit tentang lokasi jembatan ini oke kalau boleh tahu nih mas yudi keangkaran dari jembatan ini kayak gimana sih kalau menurut pandangan dari masyarakat mambalan ini kayak gimana ya sih memang dari dulu kan udah terkenal angkar sih oke terus pengalamannya ada enggak ya pengalaman sih kemarin pas bulan ramadhan oke kalau enggak salah 6 atau enggak 7 ramadhan saya sama temen sekitar jam 10 habis terakhir tuh lewat sini di depan sini terus habis di sana ada yang berdiri tapi saya enggak lihat sih cuma temen aja yang lihat langsung dia nangis berarti berdua sama temennya kesini gitu ya itu mau kekerjaan atau bagaimana itu iya mau kekerjaan tapi enggak jadi gitu karena lihat itu enggak langsung jadi oh jadi tapi dalam keadaan nangis gitu ya iya dalam keadaan nangis oke lumayan ya lumayan ya gimana nih kemarinnya sebelum kesini aja tadi udah energinya sudah terasa oke baru di base camp sudah terasa energi negatifnya yang datang bener-bener ya oke ke mas dannya gimana pas mau opening tadi di depan pas kumpul prepare nah daun ini digoyang pas saya samperin dia berhenti goyang nah ini udah ada sambutan dari ada sambutan oke ya gimana nih praktik sih kita nih tolong orang saya punya mic loh oh iya bener hahaha aku tadi meminta izin sekali ya energi energi terbesar itu ada di belak kiri kanan jadi kita gak tau nanti tapi kemarin pas saya survei ini pengalaman kemarin sih saya sama mas Yusuf dengar ada cewek yang minta tolong nangis di bawah itu lagi semoga lah kita dapat ceweknya itu tapi sebelum itu kita tanya perasaannya ini loh mas Yudi gimana iya siap gak ya insyaallah insyaallah langsung aja nih ya langsung kita masuk ya gimana udah siap gimana eh jaga mas dana deh jangan sampe ya ingat episode kemarin ya teti iya deh langsung nanti aku yang jagain yuk kalo dijagain dia siapa yang mediasi nah kan enggak begini kalo emang nanti energinya yang kuat iya maksudnya gini kan kemarin mediasinya gini iya jadi gak dijaga yang ini nah itu yang bahaya pokoknya jangan jauh-jauh dah iya dah jangan jauh-jauh dah ya di belakang itu dah belakang kamera dah kita oke langsung aja lah kita langsung masuk ke jembatan mambalan dan kekeri jangan terseram ikuti terus perjalanan kelam cetak dan lupakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang kita langsung menuju ke investigasi jembatan dari mambalan dan kekeri ini oke langsung aja ya tetap terus ikuti perjalanan catat dan lupakan oke kita sudah berada di lokasi jembatan gantung mambalan dan kekeri bisa dilihat sebelah kiri kami ya lumayan ada berapa meter ya ada sekitar 500 kayaknya 500 ya 500 meter kayaknya jadi ini masih selalu di access sama warga mambalan dan kekeri menggunakan motor atau jalan kaki bisa gitu kalau mobil kan gak mungkin kayak gitu ini kita enjoy ya minum setel tegang ya oke apa yang dirasain sama Mbak Rani nih? lumayan rasanya lemes banget nih energinya saya lemes juga nih lemes dan deg-deg ya sepertinya ada yang mau interaksi oke kita langsung ke jembatannya ini cukup semuanya bisa ke jembatan gak apa-apa? teman oke ya kalau ambrok mungkin takdir Tuhan udah yuk jalan main lah pelan-pelan pelan-pelan aduh ada yang nyirem kok ada yang nyirem? suram ada yang nyirem ya? nyirem ya? bener? kalau ya oleng oleng halo sampai gom eh eh bantu dong astagat makasih halo bangun hey halo 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 salam 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 ngomong ngomong eh eh dana kan lu belum manit ngomong jaga beli mudi sikit halo saya jaga saya jaga ngomong ngomong dulu salam 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 kenapa kan nangis boleh berbicara bicara 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 gak kalau gak ngasih informasi keluar bicara 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 salam Assalamualaikum Ada apa? Ada apa? Ayo ngomong dong Kenapa? Kenapa kamu nangis? Saya bantu Ayo saya bantu Ngomong Ngomong Halo Jangan nangis terus Jangan nangis terus Kalau kamu nangis Kita gak bisa bantu Ngomong dulu Ngomong Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Halo? Ada apa? Hah? Kenapa? 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 Ngomong Kasih tau kemarinnya ya Kenapa? Kamu gak bisa ngomong Kamu gak bisa ngomong Keluarin lah Kamu kenapa? Keluar aja ya Keluar aja ya Keluar aja ya Terima kasih told Tidak 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 Depan air Hai halo Assalamualaikum kenapa ketawa ngomong dong ngapain masuk kembarani kalau nggak ngomong nyapain kamu masuk kembarani kalau nggak ngomong kenapa ngomong aja ngomong-ngomong Eh, diem, diem Ini pestaan saya Kamu jahat Saya pak jahat Kamu jahat? Siapa? Kamu kenapa kesini? Kenapa? Ini tempat orang lewat ya Hei, ini tempat saya Tempat saya Mana tempatmu? Rumahmu mana? Disini Di jembatan ini Kalian, harusnya apa kesini? Ya, kita mau cari tau lah info dari kamu Hei, aku ini tidak suka di teman-teman yang lakukan Aku mau menemankan kalian Ngapain kamu panggil saya gitu? Kamu jahat Siapa jahat? Kalian, semua Siapa bilang saya jahat? Kenapa musik-musik kami disini? Saya tidak musik kalian mau Ini apa? Apa ini? Apa ini? Dasar, gampeng Kita foto lewat sana ya Saya ini ya cantik Kamu cantik? Cantik sekali Lebih cantik mana kamu atau emang ini? Siapa itu? Ini tubuh yang kamu masukin Ini saya Ini saya Siapa? Saya Siapa kamu makanya? Saya Kasih tau dong kenalan Kenalan Kenalan? Saya kena kenalan Kenalan Masih tidak ada kepalaan sama kalian Kenapa? Kalian jelek Iya Saya jelek Saya ganteng Jelek Kamu cantiknya kayak gimana sih? Buruk rupa juga Kamu suka mengganggu disini Kamu yang jahat Kamu yang jahat Kamu yang jahat Kenapa? Kenapa kasih saya Tolong Tolong Silat Silat Tolong Luar Keluar 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 니다 Silin Tolong Tolong Tidak Tolong Tidak Merani 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 tempat tempatmu bukan di sini siapa itu tempatmu bukan disini tempatmu bukan disini bukan disini tempatmu bukan disini tempatmu berani-berani saya tidak mau ini tubuh saya ini tubuh saya siapa itu tenang-tenang-tenang kita kita ngobrol enak ya ya kamu ngapain ganggu disini sih lepaskan ngapain kamu ganggu disini capek kan capek ya ya ayo kita Wah bukan Eh Ada yang menyerang juga dia udah dari tadi kamu salah kamu salah masuk sini keluar 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 tepatmu bukan di sini keluar keluar sepatmu bukan di sini Barani kuat Barani yuk Barani Barani denger saya Oke guys kali ini kita mau ke bawah ya coba kita mau explore ke bawah Oh terdengar suara tangisan kayak kemarin ya Oke Assalamualaikum Assalamualaikum ini tetap di sini di sana nanti oke eh kata praktisi kita kayaknya sih terus sampai sini kata Mas Yusuf karena kita enggak mau terlalu mengganggu mereka gitu kan nanti kita takutnya malah mengganggu jatuhnya gitu kan kita hanya menginvestigasi mitos jembatan gantung Mambalan dan Kakari ini apakah masih angkat tidak saya ya kayaknya kita cukup sampai sini disuruh untuk kita naik lagi Oke langsung ikuti perjalanan terus catat dan lupa tadi cukup lama ya ada sekitar 30 eh 20 menitan ya tadi mediasinya Mbak Rani lumayan lumayan panjang tadi ada kejar-kejaran juga tadi kan agak berat sih tadi tadi ada juga saya pas lagi mediasinya Mbak Rani juga tadi saya lihat di jembatan itu ada ada api tadi atau ada mungkin sosok panas pati atau mungkin leak atau sih dan gimana aman Oke Mas Yudi kita mau tanya-tanya nih tadi sempat masih dia singgung katanya eh ada sosok yang suka lari kata-kata mungkin itu sosok yang lari atau jaring juga dengan Ben kalau sama Ketilana kayak gitu Oh Ketilana pokoknya pokoknya tadi juga pas saya disini kubrat tuh kaki agak mekeram gitu ya bener deh tadi semua udah enggak enak banget ya pasti arah gitu gimana eh komentarnya untuk catatan pengalaman-pengalaman ya ya tunggu dah seks kayak gini tapi kita sih ngasih apa ngasih pengetahuan informasi seperti ini biar sisi positifnya si Mas Yudinya bisa gimana ya berani gitu sebenernya sih berani sebenernya bakal berani mungkin besok-besoknya bisa kayak gini lagi atau mungkin sama temannya ini ada yang kayak gini lagi jadi udah biasa gitu jadi makanya kita suruh ikut satu narasumber atau beberapa narasumber yang disini terus juga ada Mas ini siapa namanya Mas Hasan ayo Mas kita ternyata Mas Hasan nih kemarin ketemu sama kita nih oke Mas Hasan disini ya sama saya nah Mas Hasan nih coba kita klik informasinya tentang jembatan gantung ini coba Mas Hasan ya kan Mas Hasan eh cerita kata angkernya Mas Hasan disini ada enggak dulu sih Mas masih kecil nepernya kejar layangan pas mau apa tenggelam matahari dengan sekilas cuman kelihatan warna putih di bentuk gerbang itu gerbang di anu kuburan iya yang putar itu sisanya enggak ada enggak ada terus dapat enggak berita-berita dari apa ya dari warga mereka atau dari siapa gitu kalau disini tuh eh ada sosok apa aja gitu nah kurang lebih jelas cuman cerita aja situ belum saya pernah saksikan langsung tapi pas kecilnya pernah lihat yang putih ya gitu ya itu benar-benar sekilas lihat pocong tuh lewat dari apa gerbang itu maghrib juga kan terus infonya apa ya sejarahnya tahun berapa nih dibuat jembatannya sekitar tahun 2008 oh baru kemarin ya kemarin ya dua kita berbesar yang pemikirnya tuh kayak orang Jawa tuh mati satu digitular di ujungnya jembatan dan yang di utara itu ada lubang gua dulu terus sekarang udah ketutup kita dari keduduk mungkin tutupnya juga sama alam kayaknya enggak bukan orang gitu ya ditutup sama orang tua dulu oh iya kita mau tanya juga kalau boleh tahu makam yang kita tempat apa tadi tempat kita diarah tadi itu makam siapa kalau menurut cerita sih itu makam Datuk ceritanya berarti Datuk yang penyebar agama Islam di Lombok ini ya gitu ya Oh seperti itu berarti saya kemarin tuh kan Oh nge-nge dan nyambung-nyambung sama batu layar Oh iya bener luang balu sama batu riti sini juga sama itu makam Raden Oh gitu jadi kayak makam keramat gitu ya ya berarti sering orang-orang luar juga berziarah kesini ya banyak oke atau kita tanya satu lagi ya kalau kita tanya satu lagi pertanyaan terakhir eh kalau misalnya emas lewat malam disini udah biasa pasti ya ya tergantung dari orangnya kalau masnya biasa kayaknya udah biasa makanya orang pada laman gini orang pada laman mambalan ya biasa aja gitu karena warga sini gitu dulu ada orang kiri namanya awal Tun samping tidak berani lewat disini pernah dia lihat orang kayak raksasa kayak leak dah rambutnya panjang berdiri disitu makanya sampai sekarang tidak berani di lewat disini jadi ada katanya ada raksasa bener berarti tadi ada beberapa dari kru juga ada yang lihat raksasa juga ya lumayan besar tadi katanya di gerbang tadi tadi di gerbang mungkin sini oke deh eh terima kasih Mas Hasan ya terima kasih Mas Hasan terus makasih Mas Judy juga oke kita langsung ke investigasi selanjutnya mungkin kita bakal satu kali eh komunikasi nanti sama yang ada di jembatan ini oke tetap dicatat kelam catat dan lupakan Halo maaf ya kita disini nggak ganggu nah kan maaf kita nggak ganggu kita nggak ganggu kita nggak ganggu Cik 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 balik dan kamu siapa angkin ini dia menghenti malam kalau di kosto dah kan kasih tak men �ok besef kasih tidak gantung saya maklum membantu mas jangan masuk kumpulin aku Hot Sauce kita belok. aku serang jangan tenang, kami lihat ya kita kita nggak ganggu sini kita nggak ada pulang kita pulang kita nggak ada kenapa kita ada yang mau disampein ada yang mau sampaikan ya kita bodoh tapi kita sudah izin disini ayo kita udah pulang sudah keluar tapi dari Hai ayo bang Pak jangan lihat jangan lihat jangan lihat jangan Oke Malam ini Kita bakal cukupan ya Untuk penelusuran di jembatan Gantung Mambalan Dan Gekeri Karena Kru-kru kami Kondisinya sudah tidak kondusif lagi Jadi kita putuskan untuk selesai Dan kita mendapatkan sosok Ya ini ya Tadi yang masuk kembarannya Udah lama sekali nih Gak mau keluar nih Betah sekali di tubuh saya Ini sosok wanita ya Mau ikut pulang Dan ini Kedua Ini yang masuk ke Mas Danang tadi Ya Mas Danang Halo Mas Danang Jangan Jangan bongong Saya udah kontrol tadi Supaya dia tidak masuk Tapi ternyata Oke Dia akhirnya Mengalah Akhirnya masuk juga Dan tadi pas Baru Sampai Jambatan itu Aduh Rasa badan saya berat banget Kayak Di Kayak ada yang Naik di punggung saya Berat Tapi itu udah Saya paksa untuk Jangan masuk Ternyata yang masuk Nih Si Kunti Yang Wanita Bandel Gak mau keluar Mau ikut Oke Bang Oke Langsung kita Musenakan ya gambarnya Oke Kita musenakan gambarnya Oke Malam ini Kita cukupkan ya Untuk lokasi di Mambalan ini Jembatan gantungnya Dan gak ada pardua Segini saja Karena Energinya sangat besar Jadi Mitos-mitos yang lamanya itu Ternyata Masih Menurut kami Menurut saya Tenggelam lah ya Oke Kita mau Kasih tau ke penonton semua Apa yang Kita alami disini Kalian mau percaya atau gak Itu terserah kalian Kembali ke kalian Individual masing-masing Karena yang kita alami ini Disini real Gak ada skenario apapun Dan gak ada drama apapun Kita pamit Untuk diri Semutan horror Jangan lupa like Comment dan subscribe Ingat Like aja ya Walaupun gak suka Oke Itu aja ya Oke Kita pamit Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Catat dan kelam Catat dan Lupakan